Hai semuanya ketemu lagi di channel Kang Awi Kreatif. Video kali ini kita akan mengajak kalian untuk membuat kerajinan tangan bunga hias dari sedotan atau bahan yang sudah tidak terpakai, yaitu dari sedotan atau lain dan sebagainya. Cara membuat bunga sedotan ini bisa kalian buat juga di rumah dengan bahan dari sedotan. Mengolah sampah sedotan ternyata sangat mudah untuk dilakukan loh. Kamu bisa memanfaatkannya untuk membuat hiasan rumah berupa bunga. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa cara membuat bunga dari sedotan yang mudah untuk diikuti. Ada beragam bentuk kerajinan bunga dari sedotan yang bisa kamu buat. Mulai dari bentuk bunga mawar, bunga matahari, bunga sepatu, dan lainnya. Kamu bisa memilih bahan berupa botol bekas, sedotan, ataupun kresek tergantung jenis bunga yang ingin dibuat. Agar tidak bingung, langsung saja simak cara membuat bunga dari sedotan. Berikut ini dengan menonton videonya sampai habis. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya atau keinginan tahu lebih luas, kalian cukup aktifkan loncengnya. Kemudian jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe channel ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita melangkah ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu, alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan bunga hiasnya. Nah disini saya juga sudah menyiapkan beberapa alat dan bahannya, yaitu, ada lem tembak, kemudian alat yang paling argen dalam pembuatannya, yaitu gunting, dan ada tang juga. Tang disini berfungsi sebagai alat untuk memotong kawat, kemudian ada penggaris, berfungsi sebagai alat untuk mengukur sedotan yang saya buat nanti. Kemudian yang terakhir bahan dasar yang kita buat yaitu sedotan. Langsung saja ya teman-teman, nah sedotan yang saya pegang ini adalah sedotan warna hijau, yang sudah diukur dengan panjang ukuran sekitar kurang lebih 13 cm. Sedotan ini saya akan gunakan sebagai untuk membuat sebuah daun, kemudian sedotan ini saya akan lipat dan disejajarkan ujung sedotannya. Lalu sedotan ini, saya akan gunting di bagian tengah sedotannya, untuk sedikit membuat sebuah tangkai di daunnya. Kemudian di bagian samping juga saya akan gunting membentuk pola daunnya. Nah setelah menjadi setengah daun atau baru menjadi polanya, kemudian saya akan menggunting di bagian tengahnya menjadi dua bagian. Nah setelahnya, saya akan membuat sebuah garis di bagian sedotan ini, dengan menggunakan alat bantu yaitu, kain flanel dan penggaris, tujuannya agar membentuk sebuah serat atau tulang daun, agar daun ini, indah dipandangnya, serta memberikan estetika yang sempurna. Nah setelah kita mengetahui cara membuat daunnya, nah disini juga saya mempunyai sedotan warna kuning. Sedotan warna kuning ini, saya gunakan sebagai untuk membuat sebuah putik, dengan panjang sedotannya sekitar kurang lebih 13 cm. Kemudian sedotannya, saya akan memulai mengguntingnya di bagian ujung sedotan, dengan kecil-kecil atau mencacah, sampai semuanya tergunting. Nah setelah sedotannya ini tergunting, lalu saya akan mengembangkan sedotan yang menguncup ini, dengan menggunakan alat bantu yaitu, tusuk sate, kemudian saya juga, sedotan ini, saya akan menggulung-gulungkan dengan cara memutar, sampai semuanya tergulung membentuk sebuah putik, lalu di bagian akhir ujung sedotannya, kalian juga jangan lupa untuk dilem, kemudian tunggu sampai lemnya benar-benar mengering, kemudian kita juga di bagian tengah-tengah putiknya kita dilem, ingat ya, sebelum mengering, kalian jangan terburu-buru untuk melepas putiknya, kita tahan bagian putiknya sebentar, kita harus tunggu sampai lemnya benar-benar mengering, tujuannya agar putik tersebut tidak mengembang, dan hasilnya tidak rusak. Nah setelah kita mengetahui cara membuat sebuah putiknya, disini juga saya mempunyai beberapa sedotan warna kuning, yang saya sudah diukur, dengan ukuran panjang sedotannya sekitar ukuran 4,5 cm, kemudian, sedotan ini saya akan gunakan, sebagai untuk membuat sebuah kelopak bunga, lalu sedotan ini juga saya akan membuat pola, dengan cara, disini saya akan menggunting di bagian tengah, dan membelahnya menjadi 2 bagian, sampai semua ketiga sedotannya menjadi 2 bagian, setelah itu, satu persatu sedotannya saya akan membuat pola, sampai semuanya terbentuk, untuk kalian, ikuti saja cara, dan langkah tutorial dari saya, sampai semuanya terbentuk pola dan selesai. Terima kasih telah menonton! Nah setelah kita mengetahui cara membuat pola kelopak bunganya, disini juga saya akan membuat garis-garis, dengan menggunakan alat bantu yaitu kain flanel dan penggaris, tujuan membuat garis ini, agar membentuk sebuah serat atau tulang kelopak bunganya, yu mari, kita saksikan, ikuti cara dari saya, cara membuat garisnya sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Nah setelah kita mengetahui cara membuat pola kelopak bunganya, disini juga saya akan mengelem di bagian kelopak bunganya satu persatu, dengan cara ditempelkan, kemudian ditumpang tindih dari kelopak satu ke kelopak bunga lainnya, sampai menjadi satu lembar atau satu lingkaran penuh kelopak bunga. Nah untuk kalian, ikuti saja cara dan langkah tutorialnya dari saya. Nah setelah kita mengetahui cara mengelem di bagian kelopak bunganya, kemudian disini juga saya akan, membuat lengkungan di bagian kelopak bunganya, dengan cara seperti sobekan kertas, sampai satu lingkaran full semuanya terbentuk, kemudian kelopak bunganya, saya akan dikuncupkan dengan cara seperti ini. Kemudian disini juga, saya akan menambahkan beberapa kelopak bunga yang sudah saya siapkan, dan cara membuatnya sama seperti halnya, kita membuat kelopak bunga sebelumnya, kemudian juga, saya menambahkan sebuah kawat, yang sudah saya buat bulatan di bagian ujung kawatnya, kemudian juga, saya akan menambahkan sebuah plastik warna hijau, nah plastik ini, saya gunakan sebagai untuk melapisi kawat, agar kawat tersebut, terlihat seperti tangkai atau batang pada umumnya. Nah setelah kita mengetahui bagian-bagian cara membuat kerajinan tangan bunga hiasnya, nah disinilah kita akan mengetahui, susunan atau rangkaian cara membuat bunga hias dari sedotan ini, yaitu diantaranya, ada daun, putik bunga, kelopak bunga, kawat, dan yang terakhir yaitu plastik, nah untuk kalian, disini saya sudah memberikan sebuah keterangan ukuran dan panjang sedotannya, dimana cara untuk membuat bunga hias ini, kalian hanya cukup, tinggal ikuti cara langkah tutorial dari saya ini. Nah setelah kita mengetahui bagian-bagian, atau susunan rangkaian cara membuat kerajinan tangan bunga hiasnya, disini kalian, cukup ikuti, langkah dan cara dari saya tutorialnya, kemudian ditonton, cermati, kalau perlu jangan di skip videonya, agar kalian tidak gagal paham, untuk kalian semua, saya mohon dukungan dan supportnya dari kalian semua, agar saya lebih semangat, dan saya selalu terus berkarya, semoga bermanfaat, dan terinspirasi untuk kita semua, selamat menyaksikan, dan mencobanya. Terima kasih telah menonton! 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 Baiklah teman-teman, akhirnya kita terselesaikan tutorialnya, nah jadi seperti inilah hasil dari tutorial bunganya, sangat mudah dan simple kan teman-teman semua, oh iya, untuk para subscriber semuanya, untuk para subscriber semuanya, saya mohon dukungan supportnya dari kalian semua, agar channelnya berkembang dan saya menjadi lebih semangat dan selalu terus berkarya, nah untuk kalian yang baru berkabung, dan ingin tahu informasi lebih dan luas, kalian cukup mengaktifkan loncengnya, kemudian jangan lupa untuk di klik subscribe-nya, lalu like, komen, dan share linknya ke teman-teman kalian semua, semoga pada video kali ini, semoga bermanfaat dan terinspirasi bagi kalian semuanya. Baiklah teman-teman, nah bagi kalian yang ingin tahu informasi tentang bagaimana cara membuat fas bunga dari stik es krim ini, saya sudah cantumkan di bagian deskripsinya, kalian boleh di cek, kemudian jangan lupa ya ditonton, dan ingat, jangan pernah di skip, agar kalian tidak bingung dan penasaran dalam pembuatan fas bunganya, terima kasih. Thanks for watching my channel, see you next time. Terima kasih telah menonton!